Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional tahun 2023 bertempat di Swiss Bear Hotel Danum Palangkaraya pada selasa 30 Mei 2023. Sistem Informasi Industri Nasional adalah suatu mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Data tersebut merupakan input yang selanjutnya diolah, dianalisis, dan dijadikan sebagai dasar pijakan bagi pemerintah dalam menyusun rangkaian kebijakan yang pro-industri seperti jaminan ketersediaan pasokan bahan baku dan energi, perlindungan dari serbuan barang-barang import, pemberian fasilitas fiskal dan non-fiskal, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Usai membuka Sosialisasi Sinas, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Aster Bonawati kepada sejumlah awak media mengatakan, tujuan diselenggarakannya Sosialisasi Sinas tersebut adalah untuk mendorong para pelaku industri besar maupun industri kecil dan menengah di Kalimantan Tengah untuk aktif melaporkan data-data usaha industri mereka melalui aplikasi Sinas yang terkoneksi dari seluruh Indonesia dengan Kementerian Perindustrian. Tujuan dari Sosialisasi Sinas ini, Sistem Informasi Industri Nasional ini, adalah untuk mendorong para pelaku usaha industri, baik industri besar maupun industri kecil menengah, khususnya di Kalimantan Tengah, untuk melaporkan ya, melaporkan data-data terkait usaha mereka, usaha industri mereka, melalui aplikasi Sinas yang memang aplikasi ini berlaku untuk seluruh Indonesia terkoneksi dengan Kementerian Perindustrian. Sosialisasi Sinas tersebut menghadirkan beberapa pemateri, diantaranya Iskandar SSTMSE dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Rudianto STMT dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah, Simon Obos STMIP, dan Antoni Salom ST dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Ivan Syah, I News, melaporkan. Terima kasih.